assalamualaikum sahabat berkebun sahabat organik semoga teman-teman dengan keadaan sehat ya dan semoga senantiasa dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman hari ini saya mau tur kebun organik di halaman rumah saya kira-kira apa aja yang saya tanam ya ada buah padahal sayur apa aja ikutin ya teman-teman kita mulai dari teras yang paling depan nih teman-teman di sini ada tanaman min yang sudah pada tua di sini ada bunga anggrek tercantik Masya Allah dan ada bunga ter Masya Allah bunga Kamboja teman-teman dan ini ada seledri ini seledri ini baru pindah anakan ini ada stroberi tapi enggak berbuah-berbuah peci kecer gini teman-teman nih kurang maksimal perawatannya mungkin saya yang belum bisa ya lanjut ke sini ini yang termasya Allah kali kerli Masya Allah ini baru hujan teman-teman seger ya pada seger habis disiram sama Allah ini kali kerli yang lama yang sudah satu tahun tinggal dua pot ini teman-teman dan lanjut kita ke sini di sini masih ada bayang Brazil ini ada gengkale disini dan ini ada sawi hijau yang sudah siap panen kemarin sudah dipanen juga sih sudah buat campuran bakso dan ini disini ada kencur ada daun bawang ini gengkale disini teman-teman teman-teman satu rak ini gengkale semua nih Masya Allah Alhamdulillah Ya Allah dan ini ada kunci disini lanjut kita ke sebelah sini teman-teman ini ada cabai rawit ini cabai rawitnya dan disini ada terang terang ungu terang ungu lalap ini teman-teman tapi Alhamdulillah ini dia besar ya walaupun lalap biasanya kan kalau lalap itu kecil-kecil ya ini besar-kecil ya ini besar-besar nih tuh Alhamdulillah ini geng gengnya si terang pindah kesini teman-teman dan insya Allah ini nanti saya mau rapikan juga diganti rak aja pengennya rapi nggak mau ada polybag-polybag di lantai karena buat sarang si lintah yang besar itu dan kita kesini kerak satu lagi yang panjang disini ada daun bawang tuh ada tercantik yang hingga di daun bawang teman-teman dan ini daun bawangnya subur banget ini semua daun bawang ini saya tanam dari sisa dapur teman-teman ini Masya Allah ya tumbuh subur dan kesini ini ada sawi hijau sawi hijau juga ada sada kangkung juga disini ini Masya Allah ini adalah selada hijau nih baru hujan Masya Allah ya dan ini kucai kalau lagi dadar telur pakai kucai lebih wangi gitu ya teman-teman enak ini kangkung yang belum dipanen insya Allah besok mau dipanen ditumis dan ini pakcoy pakcoy sayur pakcoy ini sawi kesini ada selada teman-teman ini sini selada dan ini Masya Allah ada jambu kancingnya juga sudah berbuah Alhamdulillah jambu kancingnya sudah berbuah dan ini kacang panjang kacang panjangnya agak gagal nih teman-teman mati nih kesini ada bunga bunga kol ini kembang kol tapi belum berbunga di sana ada lompong nih jambunya teman-teman buahnya yang ada di kebun organik Mama Aisyah sudah waktunya dipanen nanti kita panen ya teman-teman panen jambu nanti bentar lagi Masya Allah jambunya sudah mulai banyak ya lanjut ke sini lanjut ke depan ini ada daun singkong yang semakin rumbun rimbun banget nih Masya Allah ini cabe rawit kesini cabe rawit ini kemarin saya pruning lagi nih teman-teman yang sudah nggak ada sudah nggak ada apa namanya daunnya rontok saya pangkasin lagi Alhamdulillah dia banyak lagi lah buahnya Masya Allah ya ini ada tanaman obat kumis kucing disini disini ada anggur ini anggur dari bibit dari keluarga asal di Bandung teman-teman Bunda Tiwa ini adalah bibit anggur dari Bunda yang sudah besar mudah-mudahan nanti buahnya banyak ya di sini ya seperti anggurnya Bunda Tiwa keluarga asal di Bandung nih teman-teman dan disini ada ubi ini ubi cilembu ini sebentar lagi kita panen buah jeruk sankis teman-teman nih Masya Allah ya jeruknya sudah besar dan ini sudah mau menguning sepertinya ini yang saya tanam teman-teman banyak ya Alhamdulillah ini pohon anggurnya ada empat ini adalah jambu madu deli hijau teman-teman nih banyak buahnya saya bungkusin udah jatuh ini dimakan alat buah nih teman-teman kalau udah kayak gini tuh sayang banget ya telat bungkusnya ini kalau udah dimakan alat buah tuh cepet banget lebih pinter dia ini juga sebelah sini saya bungkusin habis hujan kemarin teman-teman ini lemon dia belum mau berbunga belum mau berbuah mudah-mudahan nanti segera kamu ya tunggu subuh dan ini jeruk daun jeruk purut ini jeruk manisnya teman-teman jeruk manisnya ini harus disangga sepertinya ya disangga pakai bambu karena dia sudah makin besar itu dia makin meliuk-liuk dan ini tuh jatuh dia nggak tahu pecah tuh teman-teman ini daun cincangnya mau bikin belum jadi-jadi terus ini sudah seperti ini merimbun ini juga jahe mau dipanen belum juga banyak sekali yang dipanen ya Alhamdulillah ya teman-teman kalau kita menanam ya pasti akan memanennya ini telang juga belum dipanen banyak buahnya banyak bunganya tuh sampai atas teman-teman ini cincau juga ini telangnya Masya Allah bunganya banyak nanti kita panen ya teman-teman ya ini adalah si kedondong madunya sudah ada calan huahnya banyak ya teman-teman ini ada bunganya di sebelah sini ini bunganya sudah mulai ya Alhamdulillah dan kita ke paling depan nih teman-teman paling depan ini tempatnya jambu kristal sudah ada yang besar kecil jambu kristal dan ini Alhamdulillah ini cabe saya biarkan disini Alhamdulillah dia subur disini ini cabe besar loh teman-teman cabe merah besar ini kangkung juga dulunya ini pot sisa pecah udah pecah saya taruhin buat kompos lah ceritanya ya saya buang kangkung disini eh Alhamdulillah tumbuh juga dia disini ini daun katuk ini katuknya juga harus dipanen ini Masya Allah ya Alhamdulillah sudah rimbun lagi dia nih kelornya ini karena dia kedesek sama si pepaya jepang jadinya dia pertumbuhannya kurang maksimal karena kurang matahari terus potnya ini kan banyak rumput itu harus diganti ya dan ini pepaya jepangnya teman-teman subur banget ya waktunya dipanen sepertinya nih sebelah sini ini adalah daun pandan pandannya teman-teman siapa yang nggak punya daun pandan ini boleh ngambil ke rumah ya daun pandannya subur banget dan cinconya juga ini sudah kemana-mana harus diputer-puterin dan ini update tanaman dan buah yang saya tanam di halaman rumah teman-teman ada buah dan sayur dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih